20 tahun menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan. Selesai mendengar Putri Candrawati di vonis pancara 20 tahun, Ibu Brigadarce Rosti Simancuntak terlihat menahan emosi. Ia hanya membeluk putrinya Yuni Huta Barat dan mencium foto almarhum Brigadarce. Namun tak berselang lama, Rosti Simancuntak menguapkan emosinya dengan teriakan histeris. Selesai majelis hakim menutup sidang vonis Putri Candrawati, ekspresi Rosti Simancuntak pun langsung disorot. Pasalnya, ia langsung berdiri dan memeluk kakak Brigadarce yakni Yuni Huta Barat. Saat itulah, nampak wajah Rosti memerah seperti menahan emosi. Selesai melepas pelukanya dengan sang putri, Rosti lalu mencium figura foto Brigadarce yang selalu dibawanya saat sidang hari ini. Kemudian, Rosti maju hingga pagar penonton agar lebih dekat dengan Putri Candrawati. Saat itu pun, Rosti langsung berteriak ke arah Putri Candrawati yang hendak meninggalkan ruang sidang. Sembari memeluk foto anaknya, Rosti tampak menahan emosi hingga wajahnya memerah. Rosti pun kembali mengingatkan Putri Candrawati terkait Brigadarce yang dipunuh olehnya dan Ferdisambo. Ia pun menyinggung soal Brigadarce yang menjadi ajudan terbaik putri, justru nyawanya dipunuh. Diktawi sebelumnya, Ferdisambo dan Putri Candrawati hadir dalam sidang vonis kasus pembunuhan Brigadarce pada Senin 13 Februari 2023. Majelis Hakim telah menjatuhi hukuman mati untuk terdak wafar di Sambu, sementara Putri Candrawati difunis dengan hukuman 20 tahun penjara. Bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa, membani terdakwa Putri Candrawati untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Bayu Iman Santoso Sarjana Hukum Selaku Hakim Ketua, Morgan Siman Junta S.A.M.H. dan Alimin Seersu Jono S.A.M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno S.A.M.H. dan Okta Andrianto S.A.M.H. Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan S.A.M.H. dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasehat hukumnya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News.